Firman Tuhan Harian Aku telah melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, di mana selama itu aku juga telah mengungkapkan banyak firman. Firman ini semuanya adalah demi keselamatan manusia dan diungkapkan agar manusia dapat menjadi sesuai denganku. Namun, aku hanya mendapatkan segelintir orang di bumi yang sesuai denganku, karena itu kukatakan bahwa manusia tidak menghargai perkataanku. Itu karena manusia tidak sesuai denganku. Dengan demikian, pekerjaan yang kulakukan bukan sekadar supaya manusia dapat menyembahku, yang lebih penting supaya manusia dapat sesuai denganku. Manusia telah dirusak dan hidup dalam perangkap iblis. Semua manusia hidup dalam daging, hidup dalam keinginan yang egois, dan tak seorangpun dari antara mereka yang sesuai denganku. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sesuai denganku, tetapi orang-orang semacam itu semuanya menyembah berhala yang samar-samar. Meskipun mereka mengakui bahwa namaku kudus, Mereka menapaki jalan yang bertentangan denganku, dan perkataan mereka penuh dengan kecongkakan dan keyakinan diri. Ini karena pada dasarnya mereka semua menentangku dan tidak sesuai denganku. Setiap hari mereka mencari jejakku di dalam Alkitab dan menemukan perikop-perikop yang cocok secara acak yang tak habis-habisnya mereka baca dan ucapkan sebagai kitab suci. Mereka tidak tahu bagaimana menjadi sesuai denganku ataupun apa arti melawanku. Mereka sekadar membaca kitab suci secara membabi buta. Di dalam Alkitab, mereka membatasi Tuhan yang samar yang belum pernah mereka lihat dan yang tidak dapat mereka lihat dan mengeluarkan Alkitab untuk dilihat di waktu senggang mereka. Mereka percaya kepada keberadaanku hanya dalam ruang lingkup Alkitab dan mereka menyamakanku dengan Alkitab. Tanpa Alkitab, aku tidak ada dan tanpa aku, Alkitab tidak ada. Mereka tidak mengindahkan keberadaan atau tindakanku melainkan mencurahkan perhatian yang berlebihan dan khusus pada setiap kata dalam kitab suci. Lebih banyak lagi, bahkan meyakini bahwa aku tidak boleh melakukan apapun yang kuinginkan kecuali jika hal itu telah dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka menganggap kitab suci terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa mereka melihat kata-kata dan ungkapan sebagai sesuatu yang sangat penting sampai-sampai mereka memakai ayat-ayat dari Alkitab untuk menilai setiap kata yang ku ucapkan dan untuk mengecamku. Yang mereka cari bukanlah cara agar sesuai denganku atau cara agar sesuai dengan kebenaran tetapi cara agar sesuai dengan perkataan Alkitab dan mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab tanpa terkecuali bukanlah pekerjaanku. Bukankah orang-orang semacam ini adalah keturunan orang farisi yang fanatik? Orang farisi Yahudi menggunakan hukum Musa untuk mengecam Yesus. Mereka tidak berupaya untuk sesuai dengan Yesus pada waktu itu tetapi dengan giat mematuhi hukum Taurat hingga ke huruf-hurufnya sampai setelah menuduhnya tidak mematuhi hukum Taurat dalam perjanjian lama dan menuduhnya bukan Mesias mereka akhirnya memakukan Yesus yang tak berdosa itu ke kayu salib. Apa esensi mereka? Bukankah itu berarti mereka tidak mencari cara agar dapat sesuai dengan kebenaran? Mereka terobsesi dengan setiap kata dalam Kitab Suci tetapi tidak mengindahkan kehendakku ataupun langkah serta caraku bekerja. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran melainkan orang yang dengan kaku berpegang pada kata-kata. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi orang yang percaya pada Alkitab. Intinya, mereka adalah anjing-anjing penjaga Alkitab. Untuk menjaga kepentingan Alkitab, menjunjung tinggi martabat Alkitab, dan melindungi reputasi Alkitab, mereka bahkan sampai memakukan Yesus yang penuh belas kasihan itu ke kayu salib. Hal ini mereka lakukan hanya demi membela Alkitab dan demi mempertahankan status setiap kata dalam Alkitab di hati manusia. Jadi, mereka memilih meninggalkan masa depan dan korban penghapus dosa mereka untuk menghukum Yesus yang tidak sesuai dengan doktrin Kitab Suci sampai mati. Bukankah mereka semua adalah kacung-kacung bagi setiap kata dalam Kitab Suci? Lalu, bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang ini? Kristus telah datang untuk mengabarkan kebenaran, tetapi mereka lebih suka mengusirnya dari dunia ini sehingga mereka bisa mendapatkan jalan masuk ke dalam surga dan menerima kasih karunia. Mereka lebih suka sepenuhnya menolak datangnya kebenaran demi melindungi kepentingan Alkitab dan mereka lebih suka memakukan lagi Kristus yang sudah datang kembali dalam daging ke kayu salib demi memastikan keberadaan Alkitab untuk selamanya. Bagaimana mungkin manusia dapat menerima keselamatanku jika hatinya begitu jahat dan aturnya begitu berlawanan denganku? Aku hidup di tengah manusia tetapi manusia tidak mengetahui keberadaanku Saat kupancarkan terangku ke atas manusia mereka tetap tidak mengetahui keberadaanku Saat ku lepaskan murkaku ke atas manusia dia menyangkali keberadaanku bahkan dengan semangat yang lebih besar Manusia mencari kesesuaian dengan firman dan kesesuaian dengan Alkitab tetapi tak seorang pun datang kehadapanku untuk mencari cara agar sesuai dengan kebenaran Manusia menengadah kepadaku di surga dan mencurahkan perhatian khusus pada keberadaanku di surga tetapi tak seorang pun memedulikan diriku dalam rupa manusia karena diriku yang hidup di antara manusia sama sekali terlalu tak berarti Orang-orang yang hanya mencari kesesuaian dengan firman di Alkitab dan yang hanya mencari kesesuaian dengan Tuhan yang samar-samar menjadi pemandangan yang menyedihkan bagiku Itu karena apa yang mereka sembah adalah kata-kata yang mati dan sesosok Tuhan yang mampu memberi mereka kekayaan yang tak terkira Yang mereka sembah adalah sesosok Tuhan yang menyerahkan dirinya pada belas kasihan manusia Sesosok Tuhan yang tidak ada Lalu apakah yang dapat diperoleh orang-orang semacam ini dariku? Manusia terlalu rendah untuk diungkapkan dengan kata-kata Orang-orang yang menentangku yang membuat tuntutan tanpa batas kepadaku yang tidak mencintai kebenaran yang memberontak terhadapku bagaimana mungkin mereka bisa sesuai denganku? Orang-orang yang menentangku adalah mereka yang tidak sesuai denganku Begitu pula dengan orang-orang yang tidak mencintai kebenaran Orang-orang yang memberontak terhadapku bahkan lebih menentangku dan tidak sesuai denganku Ku serahkan ke dalam tangan si jahat semua orang yang tidak sesuai denganku dan aku melepaskan mereka kepada kerusakan si jahat memberi mereka keleluasaan penuh untuk mengungkapkan kejahatan mereka dan akhirnya menyerahkan mereka kepada si jahat untuk ditelan Aku tak peduli berapa banyak orang yang menyembahku Dengan kata lain Aku tak peduli berapa banyak orang yang percaya kepadaku Satu-satunya yang penting bagiku adalah berapa banyak orang yang sesuai denganku Itu karena semua orang yang tidak sesuai denganku adalah orang jahat yang mengkhianatiku Mereka adalah musuh-musuhku dan aku tidak akan mengabadikan musuh-musuhku di dalam rumahku Orang-orang yang sesuai denganku akan melayaniku selamanya di dalam rumahku dan orang-orang yang menentangku akan selamanya menderita hukumanku Orang-orang yang hanya peduli pada perkataan Alkitab dan yang tidak peduli dengan kebenaran ataupun mencari jejak langkahku Mereka menentangku Karena mereka membatasiku menurut Alkitab dan mengekangku di dalam Alkitab dan karena itu sangat menghujatku Bagaimana mungkin orang-orang semacam itu datang kehadapanku Mereka tidak mengindahkan perbuatan-perbuatanku atau kehendakku atau kebenaran melainkan terobsesi dengan kata-kata kata-kata yang membunuh Bagaimana mungkin orang-orang semacam itu dapat sesuai denganku? Sampai jumpa di video selanjutnya